kita sudah nyampe di area museum maritim ini adalah area museum maritim dan itu adalah amatempel tempat sembayangan orang sini 1,2 itu hurufnya M kok hilang kenapa dinamakan museum maritim karena dulu karena dulu terminal maritimnya itu disini disini itu dulu pelabuhan dahulunya itu sejarahnya disini adalah pelabuhan dari perkembangan jaman tahun ganti tahun laut itu ditimbun gunung digugurkan dijadikan pemukiman ini dulunya pegunungan perbukitan dijadikan pemukiman terus dan di bawah gunung adalah laut lautan ditimbun dari pegunungan itu digempor untuk menimbun lautan dijadikan pemukiman nah disini dulu adalah pelabuhan terus sekarang dijadikan museum ini gambarannya seperti laut kita lanjut nanti di dalam karena harus menunjukkan bukti sehat karena ada di hp disini sekarang posisi saya sudah di dalam gedung terminal maritim tepatnya di pintu masuk di depan pintu masuk oke kita romtur ini samping pintu masuk nah ini kapalnya dahulu pada tahun museum ini dibuka dibuat pada tahun 1990 24 Juni 1990 ini lantai satu terus di sisi kiri ada toko cindramata ini lantai dua nanti kita romtur lantai satu dulu kapten kapal ini peralatan dulu kapal kapalnya dulu nah ini dulu adalah suasananya pelaguan seperti ini disini adalah ruangan audiovisual auditorium itu bisa menyaksikan secaranya apa itu sejarahnya negara makau negara bagian makau ya duduk disini terus ada airponenya untuk mendengarkan bisa bahasa inggris portugis bahasa cina nah itu biaramanya disitu terima kasih tadinya masih bisa menikmati berama ini tetapi sekarang gak tahu kita beralih ke sebelah ini nelayan orang mata selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk mencari ikan seperti itu ini alatnya pakai itu ikannya ini ini kerang-kerang mutiara dari tahun ke tahun ini tahun pertama tahun pertama itu sebesar ini masih kecil ini tahun kedua sudah 2 tahun usia 2 tahun segini ini usia 3 tahun ini usia 4 ini usia 5 tahun yang kelima tahun ini sudah gede-gede sudah mulai panen bisa dipanen ini ini kapal zaman dahulu ini seperti ini kapalnya masih pakai layar ini selamat menikmati dulu kapal-kapal yang ada di pelabuhan mako ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Zaman dahulu. Nah, ini semacam lompang batu. Ini gunanya untuk menumbuk serabut kayak gini. Nah, dari kayak gini ditumbuk sampai halus seperti ini untuk menambal. Nah, seperti ini. Ini peralatannya. Ini peralatannya. Ini adalah pasah. Begitu kangkayu pasti tidak asing. Ini semacam penggaris. Ini semacam apa ya? Untuk garisi. Semacam penggaris juga yang bertinta. seperti ini penggunaannya. Nah, ini tapah atau pahat. Ini juga. Nah, ini penggunaannya. semacam kapak. Bermacam-macam kapak. Cungket. Ini tatah. Bermacam-macam tatah. Nah, ini adalah pembuatan kapal. Ini prosesnya. Nah, ini adalah tempat pembuatan kapal. Berarti dulunya itu di sini adalah tempat pembuatan kapal. Di sebelahnya ama temple itu. karena ini adalah sama temple-nya. Ini adalah peralatan kail untuk mencarikan. nah, itu kapalnya di atas. Ini pancingnya atau kailnya. Oh, seperti ini ternyata. Dua kapal menebar pancing kail kebawah. Kalau ini jaring, pakai jaring. Jala jaring. kapal-kapalnya, ini kapal yang besar. ini kapal-kapal sekarang yang modern. semakin semakin modern, semakin canggih kapalnya. Ini jaringnya tidak hanya satu, sekali menebar banyak. Ini duplikatnya kapal. tidak New Year Red Pop Kita mendengarkan dan menyaksikan biurama Terima kasih Di perjalanan nenekmu yang Makau Ini sejarah pendirinya Makau Iya Tapi kalau yang dari awal Tadi gak jelas juga Mana bayangin Nah ini udah mendarat Tadi gak jelas juga Tadi gak jelas juga Tadi gak jelas juga Mereka Azat Jangan Jangan Terima kasih telah menonton 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 Rempah Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton 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 oke, ini yang di atas karena udah mau tutup oke, kita tutup aja dulu sampai disini sampai bertemu lagi Assalamualaikum Wr Wb